Ketiga, PT Jasa Marga memprediksi ada 203 ribu kendaraan melakukan perjalanan pada tanggal 24 dan 25 April 2023 menuju Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat, terutama yang tidak terburu, urusannya tidak terlalu mendesak untuk segera kembali, bisa menunda jadwal kembali ke Jakarta, yaitu menghindari antara tanggal 26 sampai 30 April 2023. Tentu saja bagi mereka yang memang tidak mungkin menunda, tentu saja tidak ada larangan untuk tetap balik tanggal 24 dan 25 April 2023. Untuk mengantisipasi penumpukan arus balik tanggal 25-25 April 2023. Puncak arus mudik diperkirakan tanggal 24-25 April dan 1 Mei 2023. Di samping itu, yang keempat, dalam rangka mendorong pemudik untuk kembali ke Jakarta saat puncak arus balik, mohon maaf, di samping itu dalam rangka mendorong pemudik untuk kembali ke Jakarta, tidak di saat puncak arus balik, saya mengimbau agar dikeluarkan kebijakan yang mampu mendorong masyarakat untuk kembali pada berada tanggal 27 sampai 30 April 2023, yaitu seperti pemberian diskon untuk semua modal transportasi lewat tol dan darat, laut, dan udara. Saya mengapresiasi inisiatif yang telah dilakukan oleh Jasa Marga dalam memberikan dan seluruh operator jalan tol telah memberikan diskon 20% untuk ruas jalan tol Semarang, Jakarta, yaitu mulai tanggal 27 April sampai 29 April 2023, dimulai jam 6 pagi, dan diakhiri juga jam 6 pagi. Sekali lagi, jadi mereka yang akan mudik antara tanggal 27 dengan 29 April, yang menggunakan fasilitas jalan tol dari arah Semarang ke Jakarta, di semua ruas, itu akan mendapatkan potongan 20%. Tadi saya baru saja melakukan rapat koordinasi sebelum pertemuan ini dengan BUJT dan para pengelola jalan tol, dan telah disepakati tadi untuk 20% untuk tol Kali Kangkung sampai dengan Cikampek dengan mengikuti jadwal yang telah ditatukan oleh Jasa Marga. Lima, untuk arus balik dari Sumatera.